Oke, kalau Anda melihat Palembang sekarang ini, konsep dasar atau konsep yang paling real mau diterapkan sehingga bisa merebut hatinya warga Palembang itu seperti apa sih? Saya pada waktu, ini ceritanya sebelum menyalon jadi calon wakil gubernur ya pada waktu itu, sebetulnya dari dulu memang mau nyalon di kota Palembang, Mbak. Tetapi pada waktu itu ada sesuatu dan lain hal lah, sehingga kesempatan itu tertutup, tidak ada untuk di kota Palembang. Jadi kalau istilah militer itu melambung, Mbak. Jadi melambung tiba-tiba sampingnya ke pilkada gubernur. Nah pada waktu itu saya sudah mengkonsep yang namanya Palembang Maju. Maju itu akronim. Jadi Palembang sebagai kota modern, Palembang sebagai kota aman, Palembang sebagai kota jujur, dan Palembang sebagai kota usaha. Jadi itulah yang menurut pendapat saya yang akan dijalankan ketika kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin lah di kota Palembang. Seperti itu, Mbak. Relevan nggak masih? Masih ya, karena saya lihat kota Palembang ini, ya saya kan lama nih ninggal kan, mungkin sekitar 3 tahun saya nggak pulang ke Palembang. Saya lihat banyak sekali ruang untuk pengembangan itu. Jadi misalnya kota-kota di modernize, ya mungkin karena saya orang IT ya, mungkin dengan sistem teknologi informasi gitu ya, ya simpelnya aja misalnya orang sakit, nunggu, ngantri di rumah sakit BPJC itu lama. Ya kan? Aduh yang mungkinlah sakit, tambah sakit kan. Nah, jadi mungkin ya dengan sebuah sistem, queuing sistem seperti itu kan, kita bisa memudahkan lah ya, masyarakat itu untuk menerima layanan publik dari pemerintah.